Pertanyaan sederhana Agar bangkit tikus itu gak bau Ada caranya Ada yang pengen tau gak? Gak pengen? Berapa yang pengen tau? Angkat tangan? Banyak ya? Oke gini Ada cara yang cukup efektif agar bangkit tikus Itu tidak bau Tidak perlu membeli alat apapun Tidak perlu Jadi gini Tidak perlu menggunakan bahan kimia apapun Cukup sederhana Besok kalau menemukan tikus yang Di dapur udah sekarat ya Geraja sulit Segera ditangkap Kemudian disembeli Agar darinya keluar Nah setelah mati kemudian Ya dibuang Digoreng Kenyuk-kenyuk Oke Kemudian Ini penting Ada oknum perdagang ayam tiran Yang tau bagaimana cara menghilangkan bau busuk ayam ini Pake apa kira-kira Permalim Ah gini Tolong biasakan kalau anda membeli Daging ayam Dipegang Dicium Aromanya seperti apa Kalau sama penjualnya gak boleh Letakkan Pindah Ganti yang lain Loh kenapa gak boleh? Kan kita mau beli tau Tidak ada apa yang bau kok Dipegang-pegang Daripada iseng di rumah Kan gak? Loh kan kita mau beli daging ayam tau Loh kan gak boleh beli Gak boleh pegang Sudah letakkan Pindah Simple Maaf Dipegang Dicium Aromanya seperti apa Kalau ada aroma formalin Berarti daging ayam ini Dia direndam Formalin Cuma masalahnya formalin itu Bahunya seperti apa Kalau orang kampus Paham ya Formalin itu bahunya seperti Tau bagelin gak? Ebi pun mesti tau bagelin Kayak gitu lah Tapi kalau menggunakan formalin Akan ketahuan dari aromanya Dan formalin itu belinya mahal Maka ada cara lain yang lebih sering dilakukan Tidak menggunakan formalin Tapi menggunakan Toyoleri Air cucian beras Ayamnya direndam sebentar Dicelup Diangkat Bawah busunya hilang Tapi kalau sampai siang gak laku Bawah busunya muncul lagi Direndam lagi Dicelup sebentar Bawah busunya hilang Sampai sore gak laku Direndam lagi Dicelup sebentar Bawah busunya hilang Maka kalau di pasar Anda ditawari daging celup Itu adalah daging ayam tiran Yang dicelup-celup Air cucian beras Terus Nah ini yang paling penting Tolong mulai sekarang Kalau membeli ayam Eh maaf Beli daging ayam Tolong lihat lehernya Bukan leher pedagangnya Yang pakai rantai emas Enggak Leher ayamnya ada gak Bekas sembelian di leher Kalau tidak ada bekas sembelian di leher Berarti ayam itu matinya Bukan karena Disembeli Sedangkan Tapi mohon maaf Ada gak Ayam yang Sudah mati Kemudian disembeli setelah mati Itu ada apa Tidak Anda Anda yakin Baik Silahkan anda diskusi Dengan kanan kiri anda Tiga menit Tolong pertanyaan saya Dibahas Dijawab ya Bagaimana beda bekas sembelian di leher Leher ayam Antara ayam yang disembeli sebelum mati Jadi masih hidup Disembeli Dan yang disembeli setelah mati Sudah mati Baru disembeli Beda bekas sembeliannya seperti apa Silahkan Diskusi dengan kanan kiri anda Kalau belum kenal Kenalan dulu Maksud Seangkatan kuliah Gak kenal Silahkan diskusi Rapat Seminar Workshop FGD Luka karya Apapun Silahkan Selamat menikmati Baik Sudah tiga menit Karena tiga menitnya mas kami itu cepat Silahkan angkat tangan Bedanya gimana Yuk mahasiswa game Biasanya berani-berani Angkat tangan Gimana bedanya Warnanya gimana Kalau beda bekas Bedanya gimana Itu yang masih hidup Tidak mati Masih hidup Oke Sempit gitu ya Ada lagi Yang lain Mbak siapa namanya Dina Oh Diana Baik Gini Ijinkan saya menggunakan bahasa yang lebih sederhana Maaf Kalau ayam masih hidup Jaringan di leher ini Sudah mati atau masih hidup Ulangi ulangi Ini anda belum fokus Kalau ayam masih hidup Jaringan di leher ini Sudah mati atau masih hidup Masih hidup Maka ketika disembelih Dia akan kontraksi ketarik jadi lebar Betul Sebaliknya Kalau ayam sudah mati Jaringan di leher ini Masih hidup atau sudah mati Sudah mati Maka ketika disembelih Akan rapi sekali Seperti kertas yang digunting Kerok Nabi sekali Tidak ada perlawanan Persis dari Mbak Diana Maka besok Kalau anda ragu-ragu Tiap beli di pasar Ragu-ragu Silahkan di foto Kirimkan ke Mbak Diana Atau Mbaknya diajak Mbak ini gimana Mbak Mbak sudah tahu Simple ya Jadi hati-hati Nah sekarang kalau sudah Potongan-potongan Nah gini Kalau sudah potongan-potongan Silahkan Cari Kan biasanya ada Perkumpulan dada Ada perkumpulan paha Ada perkumpulan jarawan Cari yang perkumpulan direktur Direktur itu kan kepala ya Nah lihat lah ini seperti apa Kalau gak ada Tinggalkan Lebih aman memang Pilih di tempat yang memang Punya seri keadalan Kemudian ternyata Tidak hanya daging ayam bangke Ada daging sapi bangke Di Jogja Ini beritanya jelas KR lagi Bukan koron yang lain KR Berarti di Jogja ada Jelas sekali beritanya Maaf Sapi hidup kok Bisa mati jadi bangke Itu sebabnya apa Satu Sakit Dua Sip mas Maaf Katanya ketabrak Kalau ayam ketabrak motor Bisa mati gak Kalau sapi ketabrak motor Yang mati siapa Bisa karena keracunan Di gelonggong Ataupun yang lain Yang tidak sempat disembeli Daging sapi bangke Itu sangat murah Kalau sapi hidup Itu harganya 20 juta Kalau sapi sekarat Itu kira-kira Hanya 7-8 juta Sapi bangke Cuma 6 juta Potongan daging sapi Di mal Di dalam mobil Siap untuk dipasarkan Buka kontak Transaksikan Potongan sapi Di lain Waktunya mepet Kalau dilanjutkan Nanti sampai jam 8 malam Baru selesai Hati-hati Nomor 7 Dengan daging sapi gelonggong Sapi gelonggong itu apa Sapi gelonggong itu daging sapi yang Di gelonggong Di gelonggong itu diapakan Kasih minum Pakai sendok atau pakai gelas Oh selang Nampaknya Anda pernah melihat Tayangannya di televisi Sapi yang akan di gelonggong itu Dituntun Kemudian Kaki depan dinaikkan tangga Kira-kira sekian ini Terus tali keluh yang di hidung Ini diikat di tiang di atas Kemudian dalam mulut sapi Dipasukkan selang Yang diameternya Kira-kira 1,5 cm Dipaksa masuk Masuk ke mulut sapi Sampai ke dalam pelambung Ke rumen Masuknya kira-kira 1,5 meter Sakit gak itu? Mas Mataillah Sudah sedotan gak mas? Latihan Latihan Cobaan Lawang Eh lawang itu apa Sedotan yang kecil saja sakit Apalagi selang yang 1,5 cm Dan itu dipaksa masuk Sampai masuknya kira-kira 1,5 meter Itu sakit sekali Nah selang itu dihubungkan Pak penampung air yang tingginya Kira-kira 10 sampai 15 meter Air dipaksa masuk ke mulut sapi Sampai gak bukit badan sapi Bertambah 30% Sampai gak kuat Kaki belakang gak kuat Mempang tubuh Dian deprok Collapse Jangan lupa Dian deprok gitu Teli keluhnya masih terikat Di leher bagian atas Maka leher ini Menahan beban kira-kira 600 kg Sakit sekali Nah kemudian sapi Dibiarkan istirahat sejenak Kemudian dilepas Tari yang ingat di leher Di hidung Teli keluhnya Kemudian diguyur tubuhnya Dengan air dingin Biar seger Biar relax Kemudian digelonggong Yang kedua kalinya Sampai urinasi Sampai ngompol Nah kalau udah sampai ngompol Udah kepayahan Tapi biasanya ternyata Pengelonggongan bukan dua tahap Tapi tiga tahap Maka seringkali sapi mati Sebelum disembeli Ini penyiksaan Para ulama Di MI Jawa Tengah Sudah sepakat bahwa Daging sapi gelonggong Itu punya harum Gak boleh Nah sekarang ciri-cirinya bagaimana Kalau daging itu digantung Maka segera akan menetes air Tes 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 Sampai nanti jam sembilan Maka dibawahnya seringkali ada ember Maka karena sekarang udah banyak orang tahu Gak pernah ada daging sapi gelonggong yang digantung Gak pernah ada Kan masih ketahuan Tapi kalau dia diletakkan di meja display Maka akan segera mengenang air di sekitarnya Maka meja display daging itu Biasanya dibuat miring Agar air itu ngalir keluar Kemudian Penampilan dagingnya itu basah Maka sering disebut Seperti daging basah Kalau daging Celup Apa tadi Ayam tirin ya Dicelap-celup air cucian beras Nah kalau daging basah itu daging sapi gelonggong Penampilannya basah Bahkan Kalau kita pegang Kesan bahwa dia berisi air cukup banyak Itu nama Padahal kalau daging sapi normal Itu penampilannya Keset 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 itu apa ya Keset itu kenapa Keset Keset itu Kering itu ya Kering Gak ada airnya Begitu Kemudian harganya sangat murah Bapu busuk menyengat Kenapa Bapu busuk menyengat Karena Ketika disambilnya Darah keluar tidak banyak Gak maksimal Maka kemudian jadi timbunan makanan Bagi bakteri pembusuk Hati-hati Sekarang Kalau kita lihat di youtube Kita lihat di youtube itu Banyak ada di berbagai kota Di Jawa Timur ada Jawa Tengah ada Dan seterusnya Di Jawa Timur ada Akhir-akhir ini Alhamdulillah Dibahas perbicaraan Adalah jawa timur Berasal dari sapi Yang sebelum dimotong Dilakutan Pemulungan Terus di jauh Secara Pemulungan Air dimasukkan Dilak Perut Samping Mengenang Selamat Pemulungan 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 Air Secara Pak Lain Isi Isi Perut Apalungan Keluar Dabalui Mampu Mas Selanjutnya Terus sapi Diisi air Di jauh Dalu Setelah itu Apalungan Dibahas Selamat Kurang 6 jam Untuk Matur Dibahas Dibahas Lebih Dibahas Dibahas Karena Pemulungan Dibahas 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 Dengan menggunakan Dibik Up Sapi yang dibawa Seperti dalam Pondisi Selat Umar Pada saat Tergerakan Dibahas Dibahas Sapi Sudah Dibahas 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 Oleh sebab itu, ketika semuanya memiliki api yang tidak bisa berjalan atau beklok oleh pemiliknya dipaksa begini, memperhatikan didolong perasaan ekonomi di Pakatan. Api yang digolong melihat ternyata perusahaan pintu dan sebagian besar diantaranya angin yang memiliki keluar. Sudah, kasihan. Hati-hati kalau beli daging, dagingnya sangat murah, penampilannya aneh, hati-hati. Jangan kemudian, wah ini murah sekali, yuk diborong. Hati-hati ya. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 8, hati-hati dengan kuas. Kita buka caratan dari data BPS, kita pernah impor bulu babi dari perusahaan Anping di Cina sebanyak 282.983 kg atau 283 ton. Itu banyak apa sedikit? Maaf. Kalau bulu babi 1 kg dengan besi 1 kg berapa? Besi? 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 Oh iya sama, sama 1 kg. Kalau bulu 1 kg berapa? Oh banyak banget. Kalau 1 karung itu kira-kira 3 kg. Kalau ini 283.000 kg berapa karung itu? Bagi 3 aja. Nah, bulu babi ini di impor untuk membuat kuas cat tembok. Tapi banyak pengusaha makanan yang tidak paham. Kemudian dipakai untuk mengoleskan bumbu pada ikan, pada lele, pecel lele yang dibakar, ikan bakar, ikan asap, sosis bakar, jagung bakar, roti pukis, terang bulan. Harta bakar manis. Kadang brownies, eh bukan, brownies gak? Anu? Roti apa? Bolen. Bolen kan kadang meling-meling ya, bagian atasnya. Ada glazing echinnya. Itu dioleskan pakai apa? Kemudian kastengel, bisa juga. Apa lagi? Kalau roti, misalnya roti pukis atau terang bulan, semua bahannya halal, terus kena sapuan kuas bulu babi yang najis begini gimana? Kan kena najis. Nah, roti yang kena najis semacam ini, kira-kira masih boleh dimakan atau tidak? Boleh apa tidak? Saya pernah nanya ke Pak Fuadzen, Dr. Fuadzen, Ketua Komisi Fatwa MI Provinsi DI kemarin. Sekarang udah ganti dengan Prof. Makhrus Menajat. Saya nanya ke beliau begini, Pak Fuad, kan kita sering audit dan kita sering temukan kuas bulu babi dipakai untuk mengoleskan mentega margarin atau telur di permukaan roti. Nah, kalau roti terang bulan misalnya, atau roti pukis, atau roti bolen. Bolen Bandung misalnya. Semua bahannya halal, terus kena sapuan kuas bulu babi yang najis. Rotinya kena najis, itu masih boleh dimakan atau tidak? Boleh apa tidak? Saya nanya ke Pak Fuadzen begitu, beliau mengatakan gini, Gini Pak Nanung, anggota Komisi Fatwa sepakat, gula dan tidak berbeda pendapat bahwa roti yang semua bahannya halal, Tapi kemudian kena sapuan kuas bulu babi yang najis, itu kena najis. Tapi masih boleh dimakan. Syaratnya kata beliau, sebelum dimakan, roti itu harus dicuci sebagaimana mencuci najis. Itu tujuh kali dengan air, salah itu dengan tanah. Remok gitu. Nah oleh karena itu hati-hati ya. Hati-hati. Ini gimana cara ngecek? Ini bulu babi atau dari plastik gimana cara ngeceknya? Kuasnya dibakar? Bukan. Bukan. Caranya cabut satu halnya bulunya, kemudian dibakar. Jadi yang dibakar bulunya saja, jangan kuasnya. Kalau kuasnya dibakar habis. Cabut satu halnya bulunya, dibakar. Perhatikan asapnya. Masih ingat teman-teman anda yang demo di jalan raya, Membakar bahan mobil itu asapnya warnanya apa? Hitam. Pasti demi Allah dia hitam. Kenapa? Karena bahan anorganik. Plastik ini kalau dibakar, asapnya warnanya apa? Hitam. Kenapa hitam? Karena bahan anorganik. Nah, lain kalau mbak-mbak ini nyapu daun-daunan, Terus sampah daun-daunan dibakar, asapnya warnanya apa? Putih. Kenapa putih? Bahan organik. Sate ayam, sate kambing, golet tongseng, asapnya warnanya apa? Putih demi Allah. Pasti putih. Kalau sate kambing, asapnya warnanya hitam. Berarti ini daging palsu. Terus ini, barangkali ada mas-mas yang jadi pengguna produk daging. Rokok. Rokok itu kalau dibakar, asapnya warnanya apa? Putih. Kenapa? Karena bahan organik. Nah, cabut satu hal yang bulunya, kemudian dibakar. Kalau asapnya putih, dan baunya seperti rambut, kita yang kebakar, maka dia bulu binatang. Jadi kalau asapnya warnanya hitam, dan baunya seperti plastik, maka dia plastik. Simple. Itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga, perhatikan warnanya. Kalau buatan pabrik, satu adonan cet pewarna bulu kuas pasti seragam. Kalau buatan Allah, gak seragam. Ada yang agak hitam, coklat, agak putih, agak kuning, dan seterusnya. Gak seragam. Yang keempat, ukuran ketebalan bulunya tidak sama. Kalau buatan Allah, pangkalnya tebal, ujungnya tipis. Kalau buatan pabrik, dari pangkal kujung, tipisnya sama. Ya, rata. Kemudian yang kelima, ukuran panjang, pendek, bulunya beda. Kalau buatan pabrik, dia panjang, terus dipapak. Maka ukurannya sama. Kalau buatan Allah, gak sama. Sama juga kalau mas-mas kita tahlul, cukur, gundul. Kira-kira empat bulan yang akan datang, rambut ini sama panjang, apa jadak? Gak. Itulah pertumbuhan bulu begitu. Nah, kemudian ini maaf, ada yang hitam. Ada gak babi yang bulunya hitam? Ada? Yakin? Bukan caneng? Babi ternak ada gak? Yakin ada? Gak ada. Kalau ini kucing, bukan babi. Jangan khawatir, babi yang hitam itu ada dan banyak. Di China, Korea, Taiwan, Piongkok itu banyak. Bahkan di Southern Territory Australia banyak juga. Kemudian yang ke-9, jika menggunakan daging ayam, mohon dipastikan itu daging yang disembelih secara syari'i. Rasul mengatakan, setiap bagian tubuh binatnya yang terpotong ketika masih hidup, maka ia adalah bangke. Maka kalau cara penyembelian tidak benar, maka dia jadi bangke. Termasuk ini, mohon maaf, kalau semacam ini tolong jangan dibeli. Kenapa? Ini tidak disembelih tapi dicuek. Dicuek itu apa? Hanya kecil. Ini mustahil memutus tiga saluran. Yang namanya rukun menyembelih, itu harus memutus tiga saluran di leher bagian depan. Nah kalau semacam ini, gak mungkin bisa. Maka jangan dibeli. Nah kalau begini gak mati-mati, akhirnya matinya karena ditenggelamkan di air panas. Atau matinya karena disitu belum mati, mati di patah tulang leher di tong pencambutan bulu. Nah itu jadi haram. Jadi matinya bukan karena disembelih tapi karena tenggelam. Ada yang karena matinya patah tulang leher. Itu tidak alam. Hati-hati. Kemudian yang ke sepuluh. Hati-hati dengan arak. Karena arak kadang dipakai untuk menghilangkan bau amis ikan. Tapi mempertahankan aroma ikannya. Jadi flavor atau aroma ikannya masih tapi visi smellnya, aroma amisnya hilang. Maka dipakai di resep sendirian masan-masan Jepang, masan Cina, dan masan-masan ikan. Nah apalagi kalau kita melihat ada koki masak menuangkan sesuatu. Ya. Koki masak menuangkan sesuatu di wajan. Kemudian ada api yang naik tinggi mengerat masan lebih. Itu kira-kira penampilan apa? Maaf. Kalau apinya warnanya merah atau warnanya kuning. Maka itu penampilan khas ketika minyak goreng yang dingin ketemu dengan wajan yang panas. Itu apinya merah atau kuning. Tapi kalau apinya biru itu penampilan khas arak. Contohnya ada ini. Ang ciu, peng ciu, arak mie, arak gentong, sake, mirin, dan seterusnya. Kita mas materi commerce udah ya. Jadi ini udah pernah kita bahas. Ya. Jadi contohnya yang ini bagi yang belum pernah lihat. Ang ciu itu labelnya masih merah. Karena ang itu merah, ciu itu arak. Ang ciu labelnya masih merah. Kalau peng ciu, arak putih. Ini saus tapi xiao him. Ini mirin, 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 sake, dan seterusnya. Nah, 11. Nah ini kemarin tanggal pagi. Di pasar wunosari ada orang jualan kikil. Katanya kikil sapi ternyata kikil babi. Cirinya sangat jelas. Cirinya sangat jelas. Yaitu ada lubang bekas jabutan bulu yang membentuk pelat titik segitiga semacam ini. Ini lubang bekas jabutan bulu yang membentuk pola titik segitiga. Penampilan ini khas hanya ada pada kulit babi. Tidak ada di kulit yang lain. Contohnya ini. Di enlarge. Di perbesar. Kelihatan nih. Tiga, 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 tiga. Kelihatan. Memang ada yang acak sih. Satu, satu, acak. Tapi umumnya tiga. Ciri ini hanya ada di kulit babi. Tidak ada di kulit sapi. Tidak ada di kulit kambing. Kulit ayam. Apalagi kulit kacang. Tidak ada. Ini hanya ada di kulit babi. Terakhir, sebagai penutup. Sebelum kita bincang-bincang. Tanya jawab. Yang nomor dua belas. Hati-hati dengan kerencek. Kerencek di Jogja itu ada dua macam. Ada yang tipis dan yang tebal. Kerencek yang tipis dari kulit? Sapi. Kerencek yang tebal dari kulit? 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 Kerbau. Nah, di Jogja tidak ada penyembelian kerbau. Padahal rata-rata kerencek yang diminati oleh pedagang gudeg adalah kerencek yang tebal. Berarti umumnya adalah kerencek kerbau. Nah, maka kemudian kita ambil dari Magelang. Magelang itu ambilnya dari Ciamis. Kalau tidak ada stok habis, kita lari ke utara, ke Kudus. Kudus stok sangat terbatas. Maka biasanya kita ambil dari Sulawesi. Nah, kalau dari Sulawesi, Sulawesi Selatan, Makassar, Bugis, tidak ada masalah. Tapi kalau dari Tator, Tanator aja. Hati-hati. Kalau di Tator untuk pacar adat, hewan tidak disebelit tapi ditebas lehernya. Nah, untuk pacar adat semacam itu, maka dagingnya menjadi tidak halal. Dan kereceknya tidak halal. Maka oleh karena itu, mohon ini cemat. Hati-hati. Jangan sampai kita terjebak, membeli daging yang tidak halal. Atau daging yang tercemat dengan daging yang tidak halal dan seterusnya. Kemudian daftar produk halal. Termasuk daftar resto halal. Daftar kosmetik halal. Daftar segala segala yang halal. Termasuk daut bahi yang halal. Itu ada di sini. Halalmui.ong Dan dia jawatlah ada di sini. Ini bisa kita download menggunakan hp kita. Bahkan yang halal Jogja ini sudah ada sampai bulan Oktober 2018. Nah, setelah kita download bisa kita pakai untuk ngelacak. Misalnya kita mau beli bakso tertentu misalnya gitu. Atau ayam goreng kalasan misalnya. Ini halal atau belum. Laca aja gampang. Masuk ke pdfnya kemudian find, cari, ketemu. Simple. Jadi saya kira demikian. Silahkan pertanyaan dikumpulkan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!